Intro Kopetisi Olimpiade Sains Nasional atau OSN Tingkat Kota Cilegon Jenjang SMP Tahun 2023 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon di Aula SMPN 5 Sabtu 2 September 2023 Acara yang dihadiri oleh Sekdis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Kabit SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Para Pengawas SMP, Kepala Sekolah SMPN 5, serta para Perwakilan Siswa dan Siswi SMP Sekota Cilegon Kopetisi ini diikuti oleh 47 peserta dari SMP Negeri dan Swasta Sekota Cilegon Dimana ada 3 mata lomba yang dikompetisikan yaitu IPA, IPS, dan Matematika Haji Eni Anita Susila kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon mengatakan kepada Lugas TV Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Berharap ke depan semua SMP Negeri dan Swasta yang ada di Kota Cilegon turut berpasti berpartisipasi OSN ini adalah kompetisi bagi mereka yang berprestasi di sekolah masing-masing dan mewakili sepolahnya Kegiatan OSN yang memang agenda rutin ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun dan saat ini Dan sekarang ini dilaksanakan di SMP Roma, ada 3 mata lomba, IPA, IPA Matematika dan IPS Kesertanya tadi ternyata terwakili oleh 47 sekolah, jadi sudah hampir semua sekolah SMP baik lebih swasta mengikut atau partisipasi dalam kegiatan ini dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan semua Kalau SMP kan ada 51 ya, jadi hanya 4 sekolah tim swasta yang tidak ada Karena kami menyarankan ke depan semua berpartisipasi Dan OSN ini merupakan agama kompetisi dari anak-anak ya yang cuama ini berprestasi di sekolahnya masing-masing Bawah pilih di sekolah ini Bu hadirnya bagaimana? Uang pembinaan, juara pertama 2 juta, juara kedua 1 juta, 5 juta, 1 juta, 1 juta di agama penghargaan dan trofi Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi anak-anaknya juga Harapannya ke depan? Harapannya ke depan, akan selama ini di Cilegon juga ada yang juara 3 mudah tumbuh ya Dari SDI Teroratul Jana yang meraih juara 3 tingkat nasional FL, SMP, Jawa Baru 3 Mudah-mudahan ke depan ini kita bisa meraih yang terbaik minimal juara 2 atau juara 1 bahkan di tingkat nasional Bu, tadi ibu menjelaskan di sambutan bahwa Yang ikut SDI ini nanti untuk melanjutkan sekolahnya melalui jalur prestasi Ya, salah satu piagam penghargaan ada manfaatnya juga loh Jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar tapi nanti yang juaranya itu bisa digunakan untuk Pada saat mereka masuk ke sekolah selanjutnya SMA atau SMP Nah, itu bisa dijadikan juga sebagai bahan untuk pertimbangan di jalur siswa berprestasi Makasih, ibu Makasih, ibu Saya mau tanya kegiatan OSN tadi ibu dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon SMP Negeri 5 sebagai tuan rumah, berapa peserta yang ikut ibu? Peserta yang ikut sama, semua sekolah itu hanya 3 Karena yang dilombakan ada 3 mata pelajaran yaitu Matematika, IPA dan IPS Dan saya bangga sekali dipercaya jadi tuan rumah untuk pelaksanaan OSN si kota Cilegon Ibu harapan terakhir terhadap OSN, ibu? Harapan saya SMP 5 bisa yang terbaik, mewakili Kota Cilegon Kalau bisa ya juara satu, baik itu Matematika, IPA dan IPS Seperti tahun yang lalu, yang lalu kita juara Matematika si kota Cilegon Baik itu, misalnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih